Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan J dan N channel Di video kali ini saya sudah ada di perumahan Citra Harmoni Tresopo Sidojo Untuk melihat kondisi terkini dari perumahan ini Dan saya akan keliling sebentar untuk mengelilingi dari perumahan ini Perumahan ini beberapa tahunnya lalu sempat viral teman-teman Salah satunya adanya jembatan yang cukup unik di sini Dan seperti apa kondisinya? Ikuti saya terus Dan untuk kali ini teman-teman saya melalui pintu belakang Bukan di pintu utama yang ada di timur sana teman-teman Kita melalui pintu yang ada patung kudanya ini Dan di sini kita akan melewati rupo-rupo ini teman-teman Sebelum kita melewati jembatan yang pernah viral beberapa tahun yang lalu Dan seperti apa kondisinya sekarang? Jadi ikuti saya terus Ya teman-teman sebelum kalian berfoto selfie di sini Sebaiknya kalian meminta izin dulu kepada pihak keamanan yang ada di perumahan ini teman-teman Nah di depan kita ini adalah jembatan layang yang pernah viral Beberapa tahun yang lalu teman-teman Seperti apa kondisinya sekarang? Apakah masih sama seperti pada waktu viral dulu teman-teman? Oke sekarang kita mulai naik ke atas jembatannya teman-teman Dan jembatan ini adalah jembatan khusus bagi warga yang tinggal di perumahan Citra Harmoni ini teman-teman Karena ini adalah jembatan yang dibangun bukan dari pemerintah Melainkan dibangun oleh pengembang dari perumahan Citra Harmoni Seperti ini teman-teman jembatannya tadi masih seperti yang dulu pada waktu viral kemarin teman-teman Dan di tempat sini ada beberapa spot selfie yang tergantung dari kluster-kluster dari perumahan tersebut Jadi tempat selfie itu ataupun icon tersebut mengikuti kluster yang ada di tempat ini teman-teman Jadi setiap kluster mempunyai satu icon tersendiri teman-teman Salah satunya yang ada di depan kita ini Di depan kita ini iconnya mirip dengan yang ada di Amerika Ada patung penunggang kuda ataupun cowboy teman-teman Teman-teman sangat cocok sekali dibuat selfie tentunya gratis Tapi ya itu tadi teman-teman kalian harus meminta izin ke petugas keamanan yang berjaga di sini teman-teman Nah ini dia teman-teman untuk spot selfie yang pertama kita kunjungi Ini adalah spot selfie yang seperti ada di Amerika teman-teman Ataupun Amerika Latin Amerika Selatan Ada patung cowboy yang menunggang kuda ini teman-teman Jadi nanti kita akan melihat yang lainnya icon-icon yang ada di kluster-kluster rumah di berumahan Digital Harmony ini teman-teman Oke teman-teman Setelah ini kita akan lanjut menuju ke lokasi lain yang ada di tempat ini teman-teman Nah kita lanjut teman-teman Oke sekarang kita juga minta izin untuk ambil foto ataupun gambar disini teman-teman Karena di setiap kluster ada petugas keamanannya Dan disini terlihat tampak sekali ada bangunan benteng teman-teman Benteng seperti yang ada di Eropa Nah dilihat dari sini aja sudah cakep sekali Apalagi kita mendekat sana untuk selfie-selfie teman-teman Oke sebelumnya disini kita lihat dulu ada tiga patung penjaga ini teman-teman Seperti yang ada di film-film naptun zaman dulu teman-teman Jalan pastinya sudah tahu ini adalah penjaga dari kerajaan teman-teman Kayaknya di negeri doangnya teman-teman Bisa dilihat disana bangunannya cukup megah sekali Bentengnya teman-teman Dan nanti kita akan masuk ke dalam sana seperti apa Di dalam apakah hanya tampak luarnya jahat Ataupun di dalamnya juga seperti benteng teman-teman Dan ini adalah contoh perumahannya yang ada di kluster ini Sangat bagus sekali teman-teman Dan disini tentunya yang membeli di pulman ini Pastinya orangnya berdua teman-teman Tidak seperti kita ini Oke teman-teman kita mendekat ke sana Dan disini namanya citra harmoni kestel teman-teman Oke bangunannya asli ya teman-teman Bukan hanya karena tampak dari luar saja seperti benteng Namun ini memang benteng sungguhan teman-teman Namun miniatur lah dari benteng yang ada di Eropa sana Nah seperti ini teman-teman Kalau kita lihat dekat dari bawah Keren sekali tentunya Oke setelah ini kita akan masuk Melihat seperti apa yang ada di dalam dari benteng ini teman-teman Nah bisa dilihat teman-teman Ada tulisannya citra harmoni kestel Oke dan di dalamnya seperti ini Dan memang bukan tampak dari luar saja teman-teman Di dalamnya juga memang seperti benteng asli ya teman-teman Ada sumur tapi itu sumur bohongan teman-teman ya Dan kita juga bisa Naik ke atas ini ada anak tangga Namun sayang sekali teman-teman Untuk pintunya ditutup Jadi kita tidak bisa masuk Ataupun ke dalam sana Oke setelah ini kita akan keluar lagi teman-teman Dan melanjutkan perjalanan keliling dari perumahan citra harmoni ini teman-teman Tapi untuk keliling dari tempat ini Kita tidak akan melilingi semuanya teman-teman Karena tempatnya sangat luas sekali Oke kita lanjutkan ke tempat spot berikutnya teman-teman Yang ada di sebelah dari klaster ini Teman-teman Nah ini di belakang dari perumahan yang dua lantai Ini satu lantai Tapi dalam klaster yang sama teman-teman Dan kita akan lanjutkan ke klaster yang lainnya teman-teman Ada icon apa saja dan Ini teman-teman Di sini juga klaster baru lagi Ini adalah Batung-batung rusak teman-teman Dan kita akan ke depan sana Terlihat dari sini sudah ada gincir angin Seperti yang ada di belanda teman-teman Ini klaster yang berbeda dari klaster yang tadi yang ada pentingnya teman-teman Nah ini adalah klaster yang paling pojok barat teman-teman Jadi tadi memang saya tidak lewat dari pintu kerbang utama yang ada di sisi timur Sedangkan ini kita sekarang berada di sisi paling barat dari perumahan ini Nah gimana teman-teman cukup keren kan Untuk ikon-ikon dari perumahan klaster yang ada di citra harmoni tersebut ini Oke sekarang kita keliling lagi Dan ini adalah ikon patung kuda yang ada di dalam kawasan dari citra harmoni teman-teman Dan tidak menyangka teman-teman Karena saya baru pertama kesini Ataupun mungkin bagi teman-teman yang belum pernah kesini Di sini juga ada waterpark nya teman-teman Dan untuk waterpark sendiri Di hari biasa Htm nya 25.000 Serta di hari weekend ataupun hari libur 35.000 teman-teman Oke nanti kita akan lewati di depan sana Lewat dari depan waterpark nya teman-teman Dan ini durasi sudah 10 menit lebih Jadi kita tidak akan keliling full semuanya Karena tempatnya sangat luas sekali teman-teman Nah ini dia teman-teman Ini adalah gerbang menuju Masuk menuju ke citra harmoni waterpark teman-teman Untuk paket nya gratis teman-teman Dijaga oleh petugas keamanan disini Oke kita lanjut ke depan sana Ada apa aja di depan sana oke teman-teman ya Dan begini kondisinya teman-teman Setelah beberapa tahun yang lalu pernah viral Jembatan yang ada disini teman-teman Jembatan yang di awal tadi itu pernah viral Di beberapa tahun yang lalu ya teman-teman Nah di depan sana terlihat sama-sama Ada patung melion mini teman-teman Patung melion yang asli ada di Singapura teman-teman Jadi berhubung saya belum pernah ke Singapura Sekarang kita lihat patung melion nya disini teman-teman Dan di depan patung melion ada bangunan unik ini teman-teman Setengah lingkaran Sangat modern sekali ya teman-teman Oke sekarang kita putar balik Di sisi kiri kita ini Ada bangunan pertemuan yang sangat megah sekali Oke sekarang kita lihat Kalau dari sisi kanan kita Seperti apa bangunannya Kita putar balik disini ya teman-teman Dan mungkin kita akhiri Di ujung sana nanti ya teman Dan di sebelah kanan ini adalah gedung pertemuannya Sangat megah sekali Seperti istana teman-teman Oke kita tinggalkan gedung ini Dan kita akan Akhiri di depan sana Dan sebelumnya Di depan sana terlihat Ada pembangunan majid Yang sangat besar sekali teman-teman Jadi cukup sekian video dari saya Jangan lupa subscribe, like, komen Video-video dan channel saya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih